Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Um swastiastu, um namo buddhaya, salam kebajikan Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan problem catur Dua langkah mati di mana pihak putih jalan duluan Problem ini sangat menarik dan terlihat sulit Karena melebatkan banyak bidak di dalamnya Bagi para insan atau para penggemar Atau para pencinta atau penghobi catur Yang ingin memecahkan problem ini, silakan Saya beri waktu 10 detik Dimulai dari sekarang Bagaimana? Apakah problemnya bisa dipecahkan? Apakah kuncinya sudah ketemu? Mari kita cocokkan bersama-sama Sebelum melakukan skakmat dua langkah Ada baiknya kita analisis terlebih dahulu posisi hitam Di sini kita tahu Raja Hitam berada di petak I3 hanya bisa berkorak satu petak Yaitu ke petak D2 Lalu ada beberapa perwira yaitu gajah B2 yang bisa berkerak Terus ada kuda A5 Terus juga kuda yang berikutnya yaitu kuda D4 Lalu ada beberapa pion yang bisa berkerak juga Di pihak hitam yaitu pion C4 Pion C6 Pion E6 Dan pion F4 Langkah yang terbaik untuk melakukan skakmat dua langkah Terkocinya yaitu ada di menteri Menteri B1 Kita gerakkan ke F5 Di sini Pion hitam E6 tidak bisa pukul menteri F5 Karena posisi open Jika itu dilakukan Maka raja akan disapu peteng E8 Jika langkah hitam Yaitu kuda D4 Pukul menteri F5 Maka Pion putih dapat melakukan skakmat Dengan cara Kuda putih B6 Pukul pion C4 Skak dobel dan skakmat Raja tidak bisa Lari ke petak D2 Karena terpangsung oleh langkah kuda C4 Dan kuda C4 Tidak bisa dimakan Karena Terkena skak dobel gajah Jadi tidak bisa bergerak ya Bagaimana? Apakah langkah ini Yang Para insan catur Pikirkan? Apa adalah yang lain? Mari kita lihat Kemungkinan yang lain Jika kuda hitam Tidak makan Menteri F5 Tapi kuda hitam Pukul pion E2 Maka Untuk melakukan Skakmat Yang terbaik Yang terbaik dimiliki Pihak putih adalah tetap ya Yaitu Kuda putih B6 Pukul pion C4 Skakmat Skakmat Problem catur Dua langkah Terpenuhi Bagaimana dengan Bagaimana dengan simulasi Yang lain Mari kita Lakukan Bagaimana jika kuda Pukul pion F3 Tetap ya Jawaban Untuk melakukan Dua kali skak Mat Mat Maka pihak putih Melakukan dengan Kuda B6 Pukul pion C4 Skakmat Wapleng catur Dua langkah Terpenuhi Jadi Intinya Jika kuda bergerak Kuda hitam D4 Bergerak Maka pihak putih Akan membalasnya Dengan skak Double Dengan kuda B6 Pukul pion C 4 Pasti Skakmat Lalu bagaimana dengan Simulasi Yang lain Mari kita Cocokkan Bagaimana yang bergerak Itu adalah Pion Jika yang bergerak Adalah pion Oke Kita Lakukan simulasinya Jika yang bergerak Pion E6 Maju ke E5 Bagaimana Pihak putih Melakukan Skakmat Ya Betul Sekali Pihak putih Dapat melakukan Skakmat Dengan cara Menteri Pukul pion F4 Skakmat Langkah Problem catur Dua langkah Telah Terpenuhi Bagaimana Dengan Simulasi Yang lain Mari kita Cocokkan Bagaimana Jika yang bergerak Itu adalah Pion F4 Baik Mari kita Cocokkan Jika Pion F4 Pukul Pion G3 Bagaimana Cara Melakukan Skakmat Ya Betul Yaitu Dengan Menggeser Menteri F5 F5 Ke petak G4 Dan Terjadilah Skakmat Maka Problem catur Dua langkah Telah Terpenuhi Bagaimana Jika yang bergerak Adalah Yang lain Mari kita Cocokkan Jika Jika kuda Tidak Bergerak Pion Tidak Bergerak Dan Yang bergerak Adalah Gajah Misal Jika Gajah B2 Pukul Benteng C1 Maka Langkah Yang terbaik Yang dapat Dilakukan Budi Untuk Memenuhi Problem catur Dua langkah Skakmat Yaitu Dengan Cara Menteri Pukul Pion F4 Skakmat Problem catur Dua langkah Terpenuhi Gimana Apakah Ada Simulasi Lain Mungkin Mungkin Raja Yang bergerak Oke Kita Lihat Simulasinya Jika Kuda Tidak Bergerak Gajah Tidak Bergerak Dan Raja Hitam Yang bergerak Bagaimana Simulasinya Mari kita Sesuakan Jika Raja E3 Bergerak Ke D2 Bagaimanakah Jawaban Problem ini Ya Tetap Sama Yaitu Menteri Pukul Pion F4 Dan Terjadi Skakmat Problem catur Dua langkah Telah Dermenuhi Ya Begitulah Analisis saya Mengenai Problem catur Kali ini Yang sangat Terlihat sulit Tapi Hakikatnya Mudah Bagi Para penikmat Atau Penghobi Catur Lainnya Jika Jika mempunyai Analisis Atau Kemungkinan Yang dapat Dijalankan Yang tidak Sama Seperti apa Yang saya Lakukan Silahkan komentar Nanti akan Saya tanggapi Jangan lupa Subscribe Like Dan komen Salam Gen Una Sumus Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh